Asanti merasa tak tenang usai keponakannya Fuji Utami alias Fuji mulai dibuli warganet saat proses lamaran Torik dengan Aliyah. Pasalnya Bunda Asanti sangat ingin keponakannya Fuji hadir di acara pernikahan Torik dan Aliyah Masaid nanti. Yang seperti kita ketahui Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid resmi bertunangan. Momen bahagia tersebut digelar di Jakarta pada Minggu 23 Juni 2024. Seperti biasa, mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji anti-utami alias Fuji dibawa-bawa di momen spesial tersebut. Apapun aktivitas Fuji, terutama di media sosial disorot. Sehari sebelum acara lamaran Tarik dan Al, Sapaan Akrab alias Masaid, Fuji terpantau unggah fotonya bareng dua temannya, termasuk Rebecca Kloper. Ketiganya kompak berpose memandang kamera. Senyum rona Fuji dan dua temannya itu juga terpancar. Malming Ciwi-Ciwi Diulang ke empat kai atau maafin, demikian caption yang ditulis Fuji. Baru setelahnya, tak sedikit netizen yang menyinggung kabar lamaran Tarik dan Aliyah. Lucunya, ada netizen yang dirujak oleh yang lain karena salah menulis. Alih-alih lamaran, netizen tersebut malah menyebut Tarik dan Al telah menikah. Torik menikah Fuji nggak datang? Fuji menangis di rumah kah? Katanya. Komentar tersebut langsung disambar oleh pengguna Instagram yang lain karena dianggap blunder parah. TPO bang benerin dulu kata-katanya, ujar seorang netizen. Baru lamaran WWHH, timpal yang lain. Kamu sakit jiwa. Seru yang lain. Sementara, yang lain bertanya balik apakah Tarik berani mengundang Fuji di hari bahagianya itu. Pertanyaannya, pengantinya berani mengundang. Ujar netizen. Kemudian ada netizen yang panjang lebar mengingatkan agar jangan sok tahu ihwal perasaan Fuji saat ini. Ini banyak yang bilang Fuji nangis di pojokan, Fuji panas nggak, Fuji mau dikipasin nggak, bla bla bla, kalian jangan samain orang lain kayak kalian dong, kata netizen tersebut. Kalian kalau lihat mantan tunangan atau nikah kalian nangis di pojokan, panas, kebakaran itu hati, jangan disamain semua orang kayak lu pada. Jika, sambungnya, selain itu Tarik Halilintar baru saja melamar pujuan hatinya, alias Masaid. Keduanya resmi mengadakan acara pertunangan Minggu, 23 Juni 2024. Keluarga besar keduanya terlihat hadir di acara bahagia tersebut. Bahkan foto Aji Masaid terlihat di bawah dan diletakkan di kursi pada acara itu. Namun kebahagiaan kedua pasangan ini disebut berbanding terbalik dengan Fuji Utami. Fuji merupakan mantan Tarik Halilintar. Fuji menjadi sorotan usai unggahannya dianggap menyindir sang mantan kekasih. Pada unggahan terbarunya, Fuji menuliskan keterangan foto yang diduga menyindir Tarik Halilintar. Kata-kata hari ini? Aku nggak pernah segininya sama orang lain, katanya-katanya, tulis Fuji pada Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari Grid ID. Lantas para penggemar Fuji membanjiri kolom komentar tersebut. Mereka seolah mengingatkan kata-kata yang pernah diucapkan Tarik saat masih berpacaran dengan Fuji. Masih keras di telingaku, why not Fuji? Kata-katanya, tulis penggemar. Udah males ngonten, katanya-katanya, saksikan. Kata-katanya, tulis mengalami megaki sambandat. Kata-katanya, tulis penggemar. Terima kasih.